Jika melihat soal seperti ini, maka cara mengerjakannya kita akan menggunakan konsep permutasi. Perhatikan P di sini artinya permutasi ya. Nah, kita akan menggunakan konsep permutasi berulang. Permutasi dari N, K, L akan menjadi N! dibagi dengan K! dikali dengan L! Nah, di sini N! itu adalah N dikali dengan N-1, dikali dengan N-2, dikali dan seterusnya sampai dikali dengan 1. Nah, di sini kita punya permutasi dari N, N-2,2 ya. Kemudian ditambah dengan 3 per 2 karena 1, 1 per 2 itu adalah 3 per 2. Nah, ini akan menjadi N! per N-2! dikali dengan 2! ditambah dengan 3 per 2 ya. Nah, ini sama dengan N! itu adalah N dikali dengan N-1, dikali dengan N-2! Lalu dibagi dengan N-2! dikali dengan 2! itu adalah 2 dikali 1, yaitu dikali dengan 2. Lalu ditambah dengan 3 per 2. Nah, di sini sama-sama N-2! maka dapat kita coret. Maka, ini akan menjadi sama dengan N dikali N-1 per 2 ditambah dengan 3 per 2. Ini akan menjadi 1 per 2 dikali dengan N dikali N-1 ya, ditambah dengan 3 per 2. Akan menjadi sama dengan 1 per 2 dikali dengan N kuadrat dikurangi N ditambah dengan 3 per 2. Ini akan menjadi 1 per 2 N kuadrat dikurangi 1 per 2 N ditambah dengan 3 per 2. Jadi, kita sudah menunjukkan bahwa permutasi ini ditambah dengan 3 per 2 itu adalah 1 per 2 N kuadrat min 1 per 2 N ditambah dengan 3 per 2. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya!